Halo sahabat bahan kain, kali ini kita sudah bersama dengan pemilik langsung dari Sogabatik kita ngobrol-ngobrol, selamat siang bu, ibu dengan siapa? selamat siang dengan Yanti, biasanya Yanti Sogabatik oh gitu? saya dengan saya Yanti, sama-sama Yanti saya dari bahan kain, mau ngobrol aja nih bu, jadi kan ibu ini pemilik dari Sogabatik ya bu Sogabatik sendiri ini itu sudah berdiri sejak berapa tahun lalu bu? sebenarnya udah lama, cuman kita lebih fokus ke kain itu 2012 oh mulai dulu ya kalau sebelumnya ada kayu, batik, kemudian ya betul, kalau untuk kekainnya 2012 ya sebenarnya awalnya sih saya sekolah di SMKK itu ada batiknya gitu itu 1993 Mbak, jadi mungkin belum lahir Mbaknya saya masih 92 saya lahir oh gitu, satu tahun ya iya terus mulai 2012 ya setelah itu batik, kemudian dari kayu, kemudian kain setelah itu ada satu lagi 2018 itu ekoprint iya sampai sekarang merambah ke pewarna alam gitu udah semua dicobain ya bu ya Alhamdulillah iya terus tadi acara workshop di belakang itu kan seru banget tuh bu iya itu acara workshop itu apa tadi bu? bisa dijeniskan nggak bu acaranya? untuk workshop karena kita itu sering ada kerjasama baik itu dengan lembaga kemudian dari dinas atau dari sekolah-sekolah itu sering mengadakan workshop workshop jadi kayak short course gitu selama kurang lebih 2 jam oh iya iya karena sebenarnya edukasinya itu pengenalan dasar-dasar aja gitu nah disitu kita mengadakan workshopnya itu ada beberapa Mbak jadi ada macam-macam sesuai keinginan dari pesertanya gitu salah satunya kalau yang tadi itu kan painting di tote bag kemudian batik di tote bag nah ada juga itu batik kayu jadi short course dengan batik kayu yang bahannya nanti bisa topeng kemudian bisa bok tisu kemudian ada bisa wayang bisa gantungan kunci yang dari kayu ya yang dari kayu kemudian ada lagi yang short course eko print eko print eko print itu bisa yang eko print steam ada yang eko print bonding gitu ya kalau yang painting itu juga selain painting bisa di tote bag bisa painting di kayu juga misalnya di topeng jadi ada beberapa contohnya tadi ya ya gitu kemudian batik pun tidak hanya di tote bag tapi bisa di kain kurang lebih kalau short course itu nanti karena waktu apa durasinya 2 jam itu nanti cuma sekitar ukuran 30x40 cm gitu kemudian bisa kemudian bisa kemudian bisa juga kalau dengan TK itu pengenalan batik itu kayak diciprat kayak pakai kuas itu bisa bisa juga iya jadi apa ya macem-macem mereka mereka menginginkan apa dari kita ya itu kita berikan kita berikan sebenarnya awalnya itu yang kemarin itu kan kan kunjungan bu saya ingin kunjungan ke ibu boleh boleh terus saya tawarkan daripada kunjungan ini bu sekalian pelatihan atau workshop oh seperti apa aja bu itu saya tawarkan gitu kemudian dan mereka yang memang belum pernah tote bagi sama lukisnya ya udah pakai itu ya betul seperti itu dan untuk tujuannya sendiri bu selama ini mengadakan beberapa macam workshop itu apa bu yang pertama karena kita sini ya biar biar kita juga lebih berkembang ya maksudnya sebagai kita banyak teman-teman yang bantu mereka yang bisa bisa terangkat juga ekonominya yang jelas itu kemudian yang selanjutnya kita punya misi mengenalkan berbagai bentuk kayak kerajinan seperti itu biar siswa-siswa misalnya biar masyarakat itu mengenal apa toh itu batik kayu bagaimana toh batik kain itu sebenarnya nah kalau tahu sebenarnya batik kain itu yang rumit kayak gitu besok lagi kalau tahu kayak gini jangan nawar murah-murah ya itu salah satunya seperti itu iya tahu prosesnya bagaimana memberikan edukasi ke mereka memberikan sedikit pengetahuan kepada mereka kemudian bisa melestarikan yang pasti melestarikan batik tetap ada tetap setidaknya dicintai dan kita bangga tahu oh dulu saya pernah batik loh misalnya misalkan seperti kalau misalkan kita ke luar negeri atau apa dalam event apa mewakili misalkan itu kan kita punya kelebihan apa nah disitu kita tampilkan nah itu saya apa namanya saya pegang sampai sekarang itu kalau punya suatu keterampilan dimanapun kita berada suatu saat pasti kepake nah disitu contohnya misalnya masak sini atau anak-anak saya itu kalau ke luar negeri misalnya pas ada kesempatan diberi kesempatan untuk pelatihan atau pameran itu dia bisa dengan bangganya ya iya untung dulu saya dikasih pembelajaran batik dulu pun saya kenal batik nah disitu bagi saya saya senang sekali gitu ya yang jelas anak muda itu setidaknya mengenal batik itu enggak cuman batik keopong nah gitu tapi mengenal walaupun tidak bisa secara seutuhnya tapi pernah belajar pernah mengenal pernah melakukan nah itu bisa bercerita obat itu kayak gini loh prosesnya besok nanti kayak gini loh nah disitu menjadi bekal kepada mereka-mereka gitu mbak keren sekali tujuannya ibu ini ibu semoga dan kalau katanya kalau ilmu yang kita tularkan itu nggak akan pernah hilang betul bermanfaat untuk orang banyak ya ibu 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 amin dan untuk misalkan nih kabut bantai ingin mendaftar bu atau mengikuti acara workshop itu bisa daftar kemana ibu langsung ke soga batik jadi begitu ketik soga batik itu biasanya langsung keluar nah iya alamatnya dan nomernya kalau dengan kalau di apa di Google itu biasanya langsung ada nomor saya kalau nggak salah bisa langsung di konteks itu bisa disitu atau nanti dengan suami atau dengan Pak Agus yang biasanya yang membantu pemasarannya bantu publikasinya itu dengan Pak Agus gitu jadi kalau untuk pelatihan-pelatihan sebenarnya enggak cuman ini aja jadi kalau pelatihan ekoprint itu dari dasar sampai mahir juga ada kemudian eksplorasi warna eksplorasi warna alam itu dari cara perebusan kemudian menggabungkan atau membuat atau pemix warna dari warna A tambah B nanti menjadi apa nah seperti itu juga bisa ya pokoknya apa yang diinginkan Insya Allah bisa itu tapi yang berhubungan dengan batik berhubungan dengan warna alam berhubungan dengan kemudian ekoprint kerajinan kayu itu Insya Allah bisa painting juga bisa itu untuk Instagramnya sendiri mungkin ada Instagramnya soga.batik juga sama buat nanti kalau ketik soga batik biasanya langsung muncul yang di Facebook soga batik art soga juga nanti udah keluar itunya gitu oke sekian sahabat bangkain untuk ngobrol-ngobrolnya terima kasih ya Ibu untuk waktunya iya sama-sama bye-bye bye